Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh info kemenak hari ini Pemirsa dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi damai di Provinsi Riau tahun 2018 2019, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau dan Kepolisian Daerah Riau menggelar konsolidasi pemuka agama dengan TNI Polri di Hotel Grand Central Pekanbaru selasa 15 Mei 2018 Acara dibuka oleh Kakak Nwil Kemenak Riau, Dr. Andes Haji Ahmad Superdi MA dan dihadiri oleh Kapolda Riau, Pol Dr. Andes Nandang MH Ketua FKUB Provinsi Riau Insinyur Nasrun FNDMT dan Rem Wirabima Majelis Ulama Indonesia dan seluruh Majelis Agama di Provinsi Riau Kakak Nwil Kemenak Riau, Dr. Andes Haji Ahmad Superdi MA dalam sambutannya menyebutkan kegiatan konsolidasi sangat penting dilakukan dalam rangka melahirkan sinergitas antara semua stakeholder terkait dalam menciptakan demokrasi yang damai tahun 2018 dan tahun 2019 Laku Kepala Kantor Riau, Kementerian Akupu Provinsi Riau tentu mengecam sangat keras apa yang terjadi di Surabaya Saya kira ini adalah tragedi kemanusiaan yang tak bisa ditoleransi oleh siapapun juga Karena itu saya berharap supaya umat beragama ini kembali kepada ajaran agama masing-masing karena tidak ada satupun ajaran agama di dunia ini yang membolehkan membunuh orang sering-masing rupa tanpa alasan yang dijelaskan oleh aturan agamanya Walaupun itu ya saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh FKUB Provinsi Riau Tari itu pertama itu, kemudian yang kedua ya mendukunglah seluruh kepada aparat pemerintah aparat kemerkepolisian untuk bisa mengusut tuntas bukan hanya yang ada di permukaan tapi harus bisa sampai ke akar-akarnya sehingga persoalan ini tidak terulang kembali pada masa-masa yang akan datang Sementara itu Paul Dario, Paul Dr. Randas Nandang, MH usai acara menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan kepekaan terhadap lingkungan lebih ditingkatkan Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan ke polisi Supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam artian kepekaan terhadap lingkungan harus lebih ditingkatkan Apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan segera laporkan kepada polisi Untuk pilkada, silakan pilih sesuai dengan kehendak ataupun pilihannya Dan perbedaan pilihan jangan membuat persengketaan atau selisih paham baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat Untuk pengamanan kita sendiri seperti apa Pak? Pengamanan kita sudah rencanakan dengan baik melibatkan TNI Polri dan juga masyarakat Jadi bukan hanya Polri saja, tapi seluruh unsur terlibat dalam pengamanan kegiatan pilkada tersebut Ketua FKUB Provinsi Riau Insinyur Nasrun Effendi MT mengatakan FKUB merupakan forum kerukunan Provinsi Riau Yang misinya melakukan sosialisasi antaragama untuk menciptakan kerukunan umat beragama Jumlah peserta yang hadir sebanyak 100 orang Terdiri dari ormas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Ya, FKUB sebagai forum kerukunan umat beragama di Presidio Riau Yang memang misinya adalah melakukan sosialisasi komunikasi antar-antaragama, pemuka agama Di Purim Seriau untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Presidio Riau Tentunya misi ini adalah titipan dari amanah yang diberikan oleh pemerintah Melalui Kemenat, Kementerian Agama, dan Departemen Negeri Nah, Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah bisa melakukan beberapa kali-kali komunikasi Dengan para pihak narasumber dari pemerintahan Terutama dari Pak Kemenat Kemudian yang kedua ini dengan Pak Keproda Insya Allah akan berlanjut lagi Nah, berkaitan dengan misi kami ini Dimana dalam waktu yang bersamaan Terjadi pula peristiwa di Surabaya itu Itulah tadi pernyataan sikap kami Dari hasil rapat kami kemarin Yang memang mengutuk kejadian itu terjadi Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kemenat tadi Terima kasih Usai acara konsolidasi terkait dengan peristiwa aksi teror Pemboman beberapa rumah ibadah kereja di Surabaya Yang berakibat jatuhnya korban jiwa dan luka-luka Unsur pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu Yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama Provinsi Riau Mengeluarkan lima pernyataan sikap yang dibacakan oleh Iketut Dika Dengan disaksikan oleh Kakak Nwil Kemenak Riau Kapolda Riau, Ketua FKUB Provinsi Riau Dan Rem Wirabima, Majelis Ulama Indonesia dan seluruh Majelis Agama di Provinsi Riau Demikian info Kemenak hari ini Musdalifah dan Nofrian Eka Trisna melaporkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh